Hai, nama aku Tari, terima kasih karena sudah mengklik video ini dan selamat datang di Klik Misteri. Jadi teman-teman, dalam video ini kita akan membahas bocah berusia 6 tahun yang hilang di Amerika. Kasus ini terjadi pada tahun 1979 dan bahkan sampai datang ini kasus ini belum dipercayakan. Siapakah pelakunya dan apakah pelakunya memiliki hubungan dengan keluarganya? Tanpa berlama lagi, mari kita bahas. Ethan Khalil Pats merupakan anak yang berlaku di Manhattan, New York, Amin. Dia merupakan anak dari ayah yang bernama Stanley Pats dan ibu yang bernama Julia Pats. Pada tanggal 25 Mei 1979, untuk pertama kalinya, dia tidak diantarkan ke halte bus sekolah yang jauhnya 2 blok dari tempat tinggalnya. Hari itu, saat Ethan sudah siap berangkat untuk ke sekolah, sang ibu menyampaikan untuk jangan lupa membeli minuman yang dia suka. For your information guys, Ethan ini suka banget minuman yang bersoda. Setelah itu, sang ibu hanya mengawasi Ethan dari kejauhan hingga Ethan ini hilang di ujung belokan. Tahu nggak teman-teman, ternyata saat itu pula hari terakhir sang ibu melihat anaknya. Jadi awalnya sang ibu tidak memiliki firasat yang buruk tentang Ethan. Namun, tepat pada setengah 3 sore, yang dimana seharusnya Ethan ini sudah pulang, namun Ethan tidak kunjung datang teman-teman. Akhirnya, sang ibu pun bertanya kepada teman dekat Ethan yang tinggalnya di seberang rumahnya yang bernama Chelsea Christian Altman, yang pada saat itu umurnya sama dengan Ethan. Jadi Chelsea ini mengaku bahwa dia telah menyediakan tempat duduk untuk sahabatnya, yaitu Ethan, pada hari kejadian tersebut. Namun, Ethan tidak kunjung datang pada bis tersebut, dan di hari kejadian itu pula Ethan tidak datang ke sekolah. Jadi tepat pada tanggal 26 Mei 1979, sang ibu pun melaporkan kejadian kehilangan anaknya kepada polisi. Sang ibu menjelaskan kepada polisi secara detail pakaian yang digunakan oleh Ethan sebelum dia menghilang. Seperti jaket, topi, dan sepatu yang serba warna biru, dan tas kain bermotif gajah sirkus berwarna putih. Bagi satu teman-teman, Ethan juga tidak lupa untuk membawa mainan mobil-mobilan matbox kesukaannya. Jadi ya teman-teman, setelah sang ibu ini melaporkan kejadian hilangnya Ethan kepada polisi, sang polisi langsung menggerakkan 100 personilnya dengan anjing pelacak untuk mencari keberadaan Ethan. Jadi dalam proses investigasi, polisi dan anjing pelacak kehilangan jejak dikarenakan hujan yang tidak kunjung henti. Lokasi pertama investigasi kepolisiannya itu di sekitar tempat tinggal Ethan. Tak seperti kasus anak hilang lainnya yang jarang tercium oleh publik, kasus hilangnya Ethan ini menjadi isu nasional. Kasus ini ramai diperbincangkan dan dikabarkan di seluruh media cetak, susu kemasan, dan radio. Itu dikarenakan sang ayah ingin mendapatkan informasi mengenai anaknya, dan agar apabila sang pelaku melihat informasi ini, ia mau mengembalikan Ethan kepada pihak keluarga. Setelah bertahun-tahun, kasus ini masih belum bisa diterpecahkan, sehingga pihak keluarga dan pihak kepolisian pun merasa putus asa, karena minimnya saksi mata dan bukti yang ditinggalkan oleh pelaku. Pada tahun 2001, teman-teman, polisi menyatakan bahwa kasus ini telah ditutup, dan sampai saat ini jasad Ethan tidak pernah ditemukan. Di awalnya, polisi menetapkan orang tua Ethan sebagai tersangka. Namun, tidak lama setelah itu, aparat menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang mendukung sangkaan itu. Tapi, Jaksa Amerika Serikat mengidentifikasi bahwa Josh Antonios Ramos, seorang pelaku kejahatan seks kepada anak, yang ternyata Josh ini merupakan pengasuh dari Ethan tersebut, sebagai tersangka. Namun, setelah dilakukannya penggeledahan oleh polisi di kediaman Ramos, polisi tidak menemukan bukti yang signifikan atau yang akurat dalam kasus penculikan Ethan. Teman-teman, pihak keluarga memiliki pendapat yang berbeda dengan kepolisian, di mana setiap tahunnya, tepat pada hari kelahiran Ethan, dan hari di mana dia menghilang, orang tuanya mengirimkan surat kepada Ramos, yang bertuliskan, Kau telah apakan anakku. Tahun demi tahun berlalu, hingga pada tanggal 30 Januari 2010, Jaksa Distrik Manhattan memutuskan untuk membuka kembali kasus kehilangan Ethan. Setelah dua tahun kasus ini telah kembali dibuka, kepolisian dibuat terkaget dengan pengakuan seorang pria, yang berada di dalam tahanan yang mengaku bahwa dia bertanggung jawab atas kehilangan, atas hilangnya Ethan. Pria tersebut bernama Hendro Hernandez yang berasal dari Maple Shade, New Jersey. Pada saat itu Hernandez berumur 18 tahun dan dia bekerja di kiosk yang dekat dengan Ramos. Ia kini berusia 51 tahun dan pada hari kejadian, ia mengatakan bahwa dia telah menculik Ethan dengan mengiming-imingkan minuman soda, lalu dia mencekeknya hingga tewas dan membuangnya di tong sampah. Namun sayangnya teman-teman, kepolisian masih belum dapat menetapkan Hernandez sebagai tersangka dikarenakan kurangnya bukti keterkaitan antara Ethan dengan Hernandez. Bahkan pengacara Hernandez mengajukan mosi untuk pembatalan kasus kliennya. Alasannya Hernandez dinyatakan mendiagnosis penyakit skizofrenia yang mengakibatkan penderita sering berhalusinasi. Pada akhirnya teman-teman, juri menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Hernandez dikarenakan kurangnya bukti mengenai kasus ini. Akhirnya, kasus hilangnya Ethan ini kembali ditutup dan tepat hari di mana Ethan menghilang dijadikan hari anak hilang nasional di Amerika. Kasus ini pun meninggalkan segudang pertanyaan siapakah pelaku dari hilangnya Ethan? Apakah Hendro Hernandez atau dos Antonio Ramos sebagai pelakunya? Atau bahkan orang tuanya sendirilah sebagai dalang dari hilangnya Ethan tersebut? Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan komen pendapat kalian di bawah ini dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian semuanya. Kalau kalian punya misteri-misteri lagi yang ingin kita bahas, kalian langsung aja komen aja di bawah dan thank you guys. Bye-bye!